Banyak bahas tentang produktivitas. Sebenarnya cerita awalnya gimana sih? Simak di episode kali ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 15, jadi produktif. One system menghasilkan lebih banyak, usaha lebih sedikit. Halo, halo, halo. Balik lagi di podcast Cerita Pembelajar Season 15 jadi produktif. Balik lagi bareng gue, Umar, dan kali ini kita akan bahas tentang buku kita di part yang pertama masih, tapi chapter kedua. Sekarang kita masuk ke chapter kedua, dan disini openingnya adalah sebuah titik balik menjadi lebih produktif. Disini aku bercerita tentang keresahan, kegalauan, kebingungan, kekhawatiran kenapa sih aku nggak produktif terus. Sering sekali ngerasa hidup kok gini-gini aja, kok gue nggak bisa punya kebiasaan yang baik, nggak bisa manage waktu dengan oke, dan akhirnya malah kembali ke kebiasaan buruk yang itu-itu lagi. Biasanya bangun siang, kemudian malah langsung main HP, scrolling media sosial tanpa henti, dan nggak mulai berkegiatan. Ini aku rasakan ketika dulu menjadi seorang mahasiswa, dan saat itu pula aku ngerasa perlu untuk berubah. Terutama pada saat satu titik, di sebuah pelantikan, acara diklat organisasi, disana aku di sebuah puncak gunung Orai Tapa ya, puncak Orai Tapa di Bandung, di malam setelah pelantikannya, artinya pada saat itu dini hari, dan disitu aku merenung. Mau sampai kapan kayak gini? Bakal jadi apa ketika aku lulus nanti? Dan apa sih sebenarnya yang aku cari di hidup ini? Kebingungan-kebingungan itu melintas terus di dalam kepalaku, dan akhirnya ngerasa aku harus berubah. Aku mesti tahu life purpose ku apa, tujuan hidup ku apa, aku harus tahu apa yang mau aku kejar, aku harus tahu apa yang mau aku capai di hidup ini, dan aku bisa merencanakan gimana caranya bisa mencapai titik itu. Dan akhirnya, itu semua bisa dijalani dengan baik, karena menyadari bahwa aku perlu punya yang namanya life purpose. Jadi nanti di buku ini kita pecah, ada yang bagian kita menentukan target kita, tujuan kita, life purpose, goals, dan juga bagaimana teknik-teknik praktisnya, strategi-strategi praktisnya, step by stepnya kita juga akan bahas. Tapi disini aku ingin sharing bahwa ketika kita mau jadi produktif, kita perlu punya satu motivasi intrinsik, atau motivasi dalam diri kita. Suatu hal yang menggerakkan kita untuk mau jadi lebih produktif. Jadi produktif nggak bisa sekedar asal-asal ikutan orang lain. Kalau lo sekarang ini masih coba asal-asal ikutan orang lain, oh kayaknya bagus nih manajewaktu, maka gue juga deh. Nggak bisa. Kita harus mulai dari diri sendiri. Apakah lo bener-bener merasa manajewaktu itu penting? Apakah lo merasa kesengsaraan yang sebegitu dalam? Kalau lo nggak bisa manajewaktu. Sebagai contoh, lo nggak manajewaktu dengan baik, akhirnya lo kehilangan satu momen penting. Akhirnya lo keskip satu rapat penting. Akhirnya lo lupa satu pertemuan atau jadwal penting. Akhirnya lo nggak bisa dapat peluang-peluang yang baik dalam hidup lo. Kenapa? Karena tidak manajewaktu dengan baik. Kalau kita udah punya rasa kemendesakan dalam diri kita untuk melatih keterampilan-keterampilan produktifitas kita, termasuk manajemen waktu, termasuk membentuk kebiasaan, termasuk membangun habit, termasuk membangun fokus dan tidak terdistraksi, dan banyak lagi, maka kita nggak bisa berjalan panjang kalau kita nggak punya motivasi intrinsik atau internal tadi. Jadi kita selalu harus mulai dari apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita. Kenapa kita mau berubah? Perubahan tidak bisa dimulai dari luar, perubahan harus dimulai dari dalam. Sebagaimana sebuah telur, kalau dia dipecahkan, artinya perubahan dari luar, di-force dipergantikan dari luar, maka telur itu akan pecah, mati. Tapi kalau telur itu pecahnya itu dari dalam, artinya dia dibiarkan sampai menetas, maka kehidupan pun dimulai. Kalau telur dipecahkan dari luar, kehidupan berakhir, kalau telur dipecahkan dari dalam menetas, maka kehidupan dimulai. Maka perubahan-perubahan itu hanya akan bisa didapat dari dalam diri kita. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari tahu dulu. Kenapa kita mau produktif? Apa alasannya? Apakah untuk pertumbuhan karir? Apakah untuk bisa mengerjakan lebih banyak? Apakah untuk punya lebih banyak waktu luang, supaya kita bisa punya me time, quality time dengan keluarga? Apa yang menjadi alasan terbesar lo? Ketika kita sudah punya alasan terbesar itu, maka untuk produktif akan jadi jauh lebih mudah. Nanti teknis-tekniknya kita akan bahas di episode-episode berikutnya besok ya. Silahkan dengerin podcast cerita pembelajar setiap hari, supaya terus dapat insight. Jadikan ini kebiasaan yang positif, kebiasaan yang produktif, untuk dengarkan podcast cerita pembelajar satu episode saja setiap harinya. Itu saja buat episode kali ini. Jangan lupa bagikan, share ke teman-teman lo, dan follow juga di Spotify, share di IG Story. See you di episode berikutnya. Salam pembelajaran.